Pemirsa Kabupaten Wajau merupakan penghasil sutra terbesar di Sulawesi Selatan. Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Wajau terdapat petani ulat sutra hingga pengrajin tenun, Pemirsa. Masyarakat maupun wisatawan yang ingin membeli, bisa sekalian melihat proses produksi kain sutra ini. Kira-kira bingung gak sih mau pilih yang mana? Kalau saya sih bingung ya, karena motifnya semua cantik-cantik. Nah, ini adalah tenun sutra khas Wajau yang dibuat dari benang sutra asli. Namun ada juga nih benang dari sutra campuran. Kain-kain indah ini merupakan karya perajin tenun sutra yang berada di Dusun Impa-Impa Kabupaten Wajau, Sulawesi Selatan. Sebagian besar warga di kampung ini, terutama perempuan, memang berprofesi sebagai penenun. Alat yang mereka gunakan untuk membuat kain tenun juga masih tradisional. Namun jangan salah, berbagai motif cantik dihasilkan dari alat tradisional ini. Salah satunya yang pernah viral dan banyak dicari adalah motif lagosik. Selain sebagai perajin, banyak juga yang berprofesi sebagai pedagang kain sutra. Mereka memasarkan sarung, kemeja, selendang, hingga gaun pengantin. Walaupun keturunan, turunan-turunannya sama tadi, yang itu ada beberapa, ada mungkin 20 motif gunung. Itu kita modifikasi, kita permoderni, supaya motif-motif yang ada di persuteraan wajau ini tidak monotor. Untuk harga kain yang dibuat dari benang sutra asli, dipatat mulai dari Rp250.000 hingga Rp750.000 per meternya. Sementara yang menggunakan benang sutra campuran, harganya mulai Rp50.000 per meternya. Gimana nih pemirsa, tertarik untuk mengunjungi dan membeli tenum sutra khas wajau ini? Tenang saja, jarak menuju lokasi tidak terlalu jauh dari kota Sengka, yakni hanya berkisar 3 km. Dari Wajau, Sulawesi Selatan, Aymar Sengkang, Aymus, Loporkan.